Sudah tampil ya Pak? Sip, lanjut. Oke Bapak. Selamat malam Bapak-Ibu semuanya. Selamat bergabung di Mojisan.sasir. Kita pada malam hari ini akan belajar bersama-sama. Saya mengajari Bapak-Ibu ya, berarti kita akan sharing-sharing mengenal pengadaan barang biasa pemerintah berdasarkan Pertflex 16 tahun 2018. Mungkin Bapak-Ibu sudah mengenal ya, Pertflex 16 tahun 2018 yang mengatur tentang pengadaan barang biasa pemerintah. Nah, apa sih pengadaan barang biasa pemerintah? Bagaimana cara penyataannya? Apa saja sih yang harus dipahami dalam proses pengadaan barang biasa pemerintah? Nanti akan kita bahas, akan kita apa namanya? Akan kita lengkap lah satu-satu. Mengapa sih kita harus pakai itu? Harus ada tender? Kenapa sih harus melalui advertising? Kenapa sih juga ada suak rola? Mungkin Bapak-Ibu di sini sepertinya sudah ada yang senior-senior juga nih. Mohon bantuannya juga ya Bapak-Ibu semuanya yang sudah mengenal juga. Mungkin dari Pertflex 80 nih. Malah mungkin lebih duluan dari Pertflex 80. Sudah banyak perubahan-perubahannya. Pertflex 80 sampai Pertflex 54. Yang sudah berubah berapa kali ya? Ada empat kali sampai Pertflex 4 tahun 2015. Karena kemarin 2015 ya, kalau nggak salah. Terakhir, kita ada perubahan. Bukan perubahan, tapi pengganti. Tentang pengadaan barang biasa pemerintah. Pertflex 16-2018. Nah, ini sih seharusnya kelasnya detakkan sih dari pekan-rekan yang mau ikut, apa namanya, mau ikut ujian, ujian SKB. Sehingga saya coba memerhatikan dirilah buat minta izin sama Pak Muji, Pak. Boleh nggak, Pak, bikin kelas, apa namanya, kelas gratis, Pak, buat, Pak, paling tidak mengenalkan, Pak, tentang pengadaan barang biasa pemerintah ini kepada teman-teman yang ingin mempersiapkan diri. Mempersiapkan diri untuk ikut, apa namanya, ujian kompetensi. SKB, SKB, CTNS. Dan juga mungkin tidak menutup kemungkinan juga buat Bapak-Ibu yang masih belum memiliki kerti-kerti dasarnya, yang mau mengenal, mau merefresh kembali tentang pengadaan barang biasa pemerintah. Mungkin kita hari ini nggak sampai, apa namanya, nggak sampai tuntas ya Bapak-Ibu untuk membahasnya, tapi kita mungkin, seperti yang saya sampaikan tadi di awal, mungkin kita melihat sih, seperti apa sih filosofi-filosofinya, bagaimana sih, dan apa namanya, kenapa sih diatur seperti ini, kenapa sih harus kita lihat dari proses pengadaannya, kebijakannya, tujuannya, dan lain-lain. Serta kita harus memegang teguh juga tentang prinsip-prinsip dalam masalah-masalah proses pengadaan. Nah, ini, perkenalkan, nama saya Adek Kristianto, saya ada fungsional, pengadaan barang biasa muda di Universitas Talang Haraya, saya juga tergabung di Fakti, dan juga di Ikatan Fungsional Pengadaan. Kalau kompetensi, silakan Bapak-Ibu baca juga, saya sudah fasilitator tingkat lanjut, juga punya pahalian di kontak, dengan spesialis, dan juga kompetensi yang muda untuk PTBJ. KPP dan juga diberi kerja, yaudah, apa namanya, sudah penah semuanya lah. Kecuali KPA ya, karena KPA itu biasanya kepala satskar, KPA itu kepala satskar, seperti kami. Jadi saya pernah sebagai pejabat pengadaan, pejabat pemilikan, kepala ULP juga, dan Upp Sekarang sebagai kepala UPPBJ di Universitas Talang Haraya, di Kermanang-Nangas. yang digadang-gadang dulu jadi calon ibu kota nih, yang digantikan sama-sama rindak. Mungkin nggak tahu juga, karena karena rencana ke depan, sama rindak sebagai ibu kota negara, ini nanti, gimana nantinya? Karena masih dalam kondisi pandemi COVID ini, apakah dilanjutkan, apakah ditanggungkan nih, karena mungkin badan ekonomi kita yang masih kurang baik. Nah, Bapak-Ibu, mungkin kita masuk dulu. Kenapa sih Perpres 16 tahun 2018, khususnya tentang pengadaan barang jasa ini harus diatur? Kenapa sampai harus diatur dengan Perpres? Kalau dulu, mungkin cuma keputusan presiden saja ya, Bapak-Ibu. Kenapa kok nggak diatur hanya dengan peraturan menteri atau peraturan lembaganya? Yang seperti kita tahu, ini bahwa pengadaan barang jasa pemerintah ini merupakan salah satu bagian dari pengelolaan keuangan negara. Bahwa di mana dalam pengelolaan keuangan negara tentunya tidak akan lepas dari apa? Dari kebutuhan-kebutuhan untuk memiliki kebutuhan operasionalnya, kebutuhan untuk memberikan pelayanan publik. Untuk memberikan pelayanan publik, pasti tentunya kita memerlukan apa? memerlukan belanja. Baik itu belanja barang, belanja modal, sampai dengan belanja untuk tenaga ahlinya. Tenaga ahli ya. Sehingga perlu diatur Bapak-Ibu. Seperti apa sih tata caranya? Aturannya bagaimana? Nah, ini diatur melalui BATPRES 16 2018 ini. Kenapa sih harus diatur? Karena dalam proses tata pengelola negara yang baik atau good governance sekarang yang digadang-gadangkan bahwa dalam pengeluaran negara itu harus transparan, akuntabel, dan juga efisien serta efektif ya Bapak-Ibu. Sehingga segala bentuk pengeluaran khususnya di pengadaan barang biasanya harus diatur sebaik-baiknya. Agar apa? Agar tadi tercapai dari prinsip transparansinya dari prinsip akuntabilitasnya dari sisi efisiensinya dari sisi efisienitasnya juga. Inilah yang mendorong apa namanya karena pengadaan barang jasa ini tahun demi tahun itu semakin membesar semakin bertambah nilainya hingga pasti harus diatur. Begitu dengan apa iklim dunia usaha kita yang semakin berkembang. banyaknya penyedia jasa konstruksi khususnya yaitu penyedia barang. Nah, membuat terjadinya persaingan, terjadi kompetisi yang sehat diantara penyedia-penyedia itu makanya haruslah diatur bagaimana pekacaranya, bagaimana pemerintah sebagai pengelola kekuatan negara dan juga yang akan memberikan memberikan anggaran kepada masyarakatnya khususnya untuk dunia usaha itu harus benar-benar transparan dan akuntabel tersepat kepada penyedia sebagiannya. Selain itu, tidak kita pengkiri bahwa pengadaan barang jasa kita ini sangat penting Bapak-Ibu dalam pelaksanaan pembangunan, khususnya sekarang yang diutamakan oleh Pak Presiden yaitu pembangunan infrastruktur. Pembangunan-pembangunan infrastruktur besar tentunya membuatkan proses pengadaan barang biasa agar apa? Agar tepat Bapak-Ibu baik tepat dari sisi penyedia selain itu juga efisien dari sisi pengeluaran uangannya. Diharapkan pelaksanaan pembangunan tersebut akan meningkatkan pelayanan publiknya dan juga perkembangan ekonomian nasional. Oleh sebab itulah mengapa pengadaan barang biasa ini harus diatur di dalam Perfes 16 2018 yang nanti bukan hanya mengatur tentang kata caranya Bapak-Ibu tetapi mengatur tentang apa kebijakan-kebijakan apa saja yang harus diutamakan dalam proses pengadaan barang biasa. selain kebijakannya juga harus lihat juga apa tujuan dari proses pengadaan barang biasa tersebut karena tujuan pengadaan barang biasa pemerintah tentu berbeda dengan pengadaan barang biasa yang ada di sektor swasta kalau sektor swasta yang diutamakan adalah efisien dan efektifnya atau nilai yang semurah yang berbeda dengan pengadaan barang biasa yang lebih menekankan kepada apa kepada pelayanan kubiknya dan juga pemerataan dari sisi ekonomi nah ini Bapak Ibu kalau kita masuk ke dalam pengertiannya pengadaan barang biasa pemerintah itu adalah yang selanjutnya biasa kita singkat sebagai pengadaan barang biasa atau pengat PBJ itu adalah kegiatan pengadaan yang dilakukan oleh siapa oleh kementerian lembaga dan perangkat daerah yang dibiayai oleh APBN atau APBD yang prosesnya dimulai dari sejak apa identifikasi kebutuhan Bapak Ibu sampai dengan serah terima hasil pekerjaan ini yang jadi kata kunci dalam proses pengadaan barang biasa pemerintah ini ini berhubungan nanti dengan ruang ngikutnya pengaturannya Bapak Ibu dimana pengadaan barang biasa pemerintah ini hanya mengatur untuk pengadaan barang biasa yang dilakukan oleh siapa oleh kementerian ini dari pakar klininya ya dari struktur organisasinya dari apa namanya yang menggunakan itu adalah kementerian lembaga perangkat bekerah dan juga oleh siapa oleh perguruan tinggi negeri yang masih berupa satker atau juga oleh perguruan tinggi negeri yang sifatnya BU yang masih belum memiliki aturan BU ini masih mengikat di PES 16 tahun 2018 tapi ada pengecualian ya Bapak Ibu BUMN atau BUMB itu diatur sendiri tersendiri dengan aturan tersendiri ya Bapak Ibu ya jadinya hanya pengadaan barang dan pemerintah khususnya PES 16 2018 ini yang mengatur kementerian lembaga dan juga perangkat yang mana anggarannya itu dari APBN atau APBD bagaimana dengan Hibah yang dari luar negeri atau sebagiannya dari Hibah selama dikelola sebagai APBN atau APBD dana Hibah tersebut itu tetap dilakukan melalui proses pengadaan barang jasa pemerintah sesuai dengan PES 16 2018 ke-2 hari nanti Hibahnya Hibah langsung Bapak Ibu kalau Hibah langsung yang tidak melalui proses APBN atau PPP itu tidak menggunakan apa namanya aturan PES 16 2018 tetapi kalau itu diatur contohnya dari Bank Dunia jadi mereka dalam pemberian Hibah langsungnya biasanya ke perguruan tinggi ya Bapak Ibu ke perguruan tinggi atau ke apa namanya ke pemerintah daerah biasanya mereka sudah terikat aturan dari Bank Dunia tentang tata cara pengelolaan dana Hibahnya tentang tata cara pengadaannya sehingga nanti kalau sudah diatur ada tata cara penggunaan barang penggunaan anggarannya oleh pemberi Hibah maka nanti akan dilaksanakan sesuai dengan aturan pemberi Hibahnya bagaimana kalau misalnya ada juga diskusi dengan teman-teman dari Provinsi Banten bagaimana Pak kalau misalnya APBD dari pemerintah daerah mengajukan pinjaman ke Bank Swasta yang saya tanyakan terlebih dahulu bagaimana anggarannya bagaimana dengan uang pinjamannya apakah itu nanti masuk ke APBD atau enggak ternyata masuk ke APBD artinya pengelolaan keuangannya harus mengikuti apa mengikuti Pertes 16 tahun 2018 walaupun sumber dananya dari pinjaman bank jadi pemerintah daerah kalau saya bacai di permen dagingnya punya kesempatan kalau misalnya kekurangan modal ya kekurangan APBD bisa melakukan pinjaman pinjaman ke bank baik bank daerahnya ataupun ke bank umum atau ke bank yang BUMN ya Bapak Ibu ya nah prosesnya proses pengadaan barang jasa itu bukan hanya proses pemulihannya seperti yang mungkin Bapak Ibu bayangkan bukan cuma proses belanjanya tetapi proses pengadaan barang jasa itu dimulai sejak awal jadi sejak proses apa sejak proses perencanaan pengadaannya artinya sejak proses penganggarannya ya Bapak Ibu ya jadi sebelum anggaran itu ada harusnya ada apa namanya harus ada identifikasi kebutuhan sehingga apa sehingga barang atau biasanya tadi bisa sesuai dengan kebutuhan yang kita inginkan contohnya bila kita ingin belanja lah ke apa namanya ke sesuatu tempat walaupun kita punya uang sendiri pasti kita harus lihat apa kita harus mengidentifikasi kita contoh lah kita sebagai TNS kita punya uang gaji dalam sebulan kita gajinya segini mungkin 4 juta lah kita pasti harus identifikasi kebutuhan kan identifikasi kebutuhan kita nanti anggaran kita seberapa besar sih yang kita perlukan untuk keperluan kita dalam satu bulan yang pasti kan yang utama adalah makan minum sama juga dengan APBD artinya kalau di APBD atau APBN pasti adalah untuk belanja pedawainya begitu juga untuk belanja modalnya apa kebutuhan kita untuk belanja modal apa sih kebutuhan-kebutuhan kita dan belanja-belanja lainnya nah setelah tahap perencanaan nanti tahap ada persiapan pengadaan ada persiapan kemilihan sampai dengan proses kemilihan sampai nantinya pelaksanaan kontrak dan diaktif dengan setelah terima pekerjaan kalau yang di atas ini Bapak Ibu adalah proses melalui penyedia kalau yang di bawah dimana ada tahap perencanaan ada pelaksanaan suatu kelola ada pengawasan dan pelaporan dan pertanggung jawaban itu adalah dari sebesar proses kemilihan dan bahwa biasa melalui suatu kelola nanti kita akan bahas kapan sih kita menggunakan suatu kelola kapan sih kita melalui penyedia nah di pengadaan barang di siap pemerintah itu ya dibedakan ada jenis-jenis pengadaannya Bapak Ibu ada empat ada empat jenis pengadaan ada pengadaan namanya pengadaan barang itu adalah setiap benda baik baik berwujud maupun tidak berwujud bergerak ataupun tidak bergerak yang dapat diperdagangkan dipakai dipergunakan atau dimanfaatkan oleh penggunaan oleh pengguna barang jadi semua yang diperdagangkan semua yang memiliki nilai ekonomis baik waktu udara contohnya oksigen ya Bapak Ibu karena kan diperdagangkan itu termasuk belanja barang ini pengadaan barang biasa di barang contohnya juga seperti binatang binatang kayak buat pengadaan hewan kuban hewan kuban itu juga termasuk pengadaan barang ya Bapak Ibu karena waktu dia wujud atau tidak berwujud bergerak yang pasti dia bisa diperdagangkan dan memiliki nilai dan bisa dipakai dan dipergunakan dan juga dimanfaatkan oleh pengguna barang institusinya di situ ya Bapak Ibu jadi kita bukan lagi lihat dari tutupnya seperti apa jenisnya seperti apa tetapi kalau dia bisa diperdagangkan punya nilai uang dan bisa ada di pasang dan sudah tersedia itu adalah pengadaan kita sebut pengadaan barang nah setelah itu ada jasa lainnya saya pindah dulu ya ke jasa lainnya karena biasanya barang sama jasa lainnya ini sering tertukar-tukar ya Bapak Ibu yang mana barang yang mana jasa lainnya kalau jasa lainnya ini adalah jasa non-konsultasi atau jasa yang membutuhkan peralatan metode logi khusus dan atau kesampilan dalam suatu sistem kata kelola yang telah dikenal luas jadi ini usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan ini yang menarik juga contohnya kalau untuk jasa lainnya ini seperti penjahit jasa penjahit jadi dia ada peralatan ada metodologi khusus buat dia menjahit dan ada juga apa namanya ada keahlian ada keahlian ada ketampilan untuk dia melakukan usaha proteksi atau menjahit tapi kalau dia barang apa namanya kalau dia sudah dalam bentuk baju dan tertandar dan bisa diperdegangkan tidak perlu apa tidak perlu peneratan tidak perlu metodologi khusus itu termasuk nanti ke barang tapi kalau misalnya bapak ibu ketukan jahit minta ada harus bikin pola harus diukur badannya harus sesuai dengan ukuran badannya harus ada model yang tertentu itu termasuk ke dalam biasa lainnya ya bapak ibu ini bapak ibu bisa membedakannya nanti yang mana barang yang mana jasa lainnya sama kayak kita belanja kue konsumsi kalau kita belanjanya langsung ke pokok kue itu namanya belanja barang bapak ibu kalau kita langsung beli kuenya yang sudah ada yang terstandar tetapi kalau kita beli kuenya bukan hanya beli kuenya tetapi dengan jasanya ya jasa cateringnya kalau kita beli makanan lah kalau kue sih jarang ya ada jasa catering kalau kita beli apa namanya beli untuk makanan makan minum kalau kita beli makanan di rumah makan padang itu termasuk pengadaan barang ya bapak ibu bukan termasuk jasa lainnya karena kita sudah ada daftar daftar menunya ada daftar harganya kita gak minta perlakuan khusus kita gak perlu metodologi khusus gak perlu perlakuan khusus jadi kita hanya membeli hal yang sudah ada di rumah makan padang tersebut sudah sesuai standar yang ada di rumah makan padang tersebut seperti kalau kita minta rumah makan padangnya nanti sebagai jasa catering dia nanti menyediakan personil nanti ke kantor kita misalnya kita ada acara ada seminar ada bintek jadi nanti ada rumah makan padang nanti menyediakan makanannya untuk jasa cateringnya jasa boganya untuk jasa makan minumnya nah nanti rumah makan padang pasti akan apa akan menyediakan peralatan-peralatan peralatannya peralatan apa peralatan catering peralatan makan minum nanti di kantor bapak ibu ada apa ada meja ada apa namanya ada pan stop dan lain-lain ada meja piring gelas dan lain-lain dan juga dia apa harus ada metodologi khususnya bapak ibu yang lagi seperti jualan di tempat dia jualan metodologi khususnya apa nanti dia harus oh jam berapa dia harus tempat makannya harus disiapkan jam berapa harus ada berapa pelayan yang harus ada di dalam dan juga ini sudah harus sudah dikenal secara luas sudah ada tetap kelola yang dikenal secara luas untuk menyelesaikan suatu pekerjaan tersebut jadi ini sudah hal yang umum ya kalau untuk jasa lainnya bagaimana dengan yang jasa konsultan kalau jasa konsultan itu adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu di berbagai bidang penemuan yang mengutamakan adanya pola pikir yang paling jantan yang sering saya sampaikan di apa namanya di materi pengadaan barang jasa jasa untuk aktivisasi PBJ dasar itu paling enak itu baju Bapak Ibu baju bisa termasuk barang kan tadi bisa juga termasuk jasa lainnya kalau kita ke penjahit bisa juga nanti mana bisa masuk ke jasa konsultasi Bapak Ibu bagaimana kok saya bisa bilang itu jasa konsultasi bagaimana kalau kita menggunakan baju itu ke jasa apa ke jasa desainer desainer yang punya apa yang profesional Bapak Ibu mungkin kayak anak apanti mungkin yang untuk baju-baju apa namanya baju-baju untuk Miss Universe atau buat Miss Indonesia itu kan perlu adanya olah pikir kan Bapak Ibu untuk baju pengantin kalau baju pengantin kan mungkin kita ke apa namanya ke konveksi di pasar ya pasti kita ke jasa apa ke jasa desainer ya atau ke bridal ini untuk yang jasa konsultasi ini adalah orang-orang yang benar profesional Bapak Ibu dia menuangkan idenya aktivitasnya olah pikirnya ke dalam suatu apa suatu hasil atau produknya contohnya dari baju bisa di barang kalau barang itu kan kalau kita contohnya kita ke pasar itu kan bajunya sama semua Bapak Ibu kalau di jasa lainnya mungkin ukurannya saja modelnya mungkin tetap sama dengan yang lain tapi nanti ukurannya bisa tepat dengan badan saya mungkin kalau badan saya ini kan ukurannya L kalau berat L kalau kita beli di pasar mungkin acak longgar ya Bapak Ibu ya tapi saya maunya yang letak letak jadi saya harus larinya ke jahil kalau enggak contoh lah paling gampang itu kalau celana kalau celana kalau kita beli jadi kan biasanya apa namanya di lingkar perutnya cukup tapi di kakinya sepanjangan kalau kita beli barang ya karena ukurannya kan biasanya proporsional kan kalau untuk celana karena nanti ukuran pinggang itu sama dengan panjang kakinya kan seharusnya sesuai karena itu untuk orang ideal tapi kalau kita beli untuk beli barang kan pasti harus dipotong lagi tapi kalau kita bisa enggak kita mesan di apa namanya di penyair bisa tapi nanti penyairnya walaupun model yang sama apa namanya warnanya juga sama kainnya juga sama tetapi mereka perlu ata perlu metodologi khusus harus ukur harus ada ada pertampilannya harus bisa bikin pola dan lain-lain harus ada peralatan yang juga tetapi kalau saya bikin jahil buat penganten atau jahil buat apa namanya buat kontes buat apa namanya buat pameran dan lain-lain saya mungkin bukan kejahat apa namanya ke tukang jahit di pinggir jalan atau tunggiat yang biasa tapi saya harus kelarinya ke biasa desainer yang bisa menciptakan apa menciptakan desain baru atau hal-hal yang baru karena mereka sudah ada ilmu ada ilmuannya ada ilmunya lah ada apa namanya sudah ada pendidikan ada imajinasinya seperti apa dan juga mengutamakan olah pikir yang terakhir yang akan kita bahas itu adalah untuk pekerjaan konstruksi ya Bapak Ibu ya teman-teman kalau pekerjaan konstruksi ini ini sudah diambil dari Undang-Undang Jasa Konstruksi Nomor 2 Tahun 2017 kalau tidak salah saya tidak tahu apa mungkin nanti Bapak Ibu teman-teman bisa koreksi ya nanti kalau saya keliru kalau tidak salah Undang-Undang Jasa Konstruksi Nomor 2 Tahun 2017 yaitu keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan pengoperasian pemeliharaan sampai kembangaran dan pembangunan kembali suatu bangunan ini yang ramai jadi juga terdiskusi bagaimana nanti untuk bangunan-bangunan untuk bangunan itu seperti apa sih pembangunan-pembangunan dengan apakah kapal nanti termasuk di pekerjaan konstruksi atau tidak tapi kalau saya kalau tidak salah baca kalau tidak salah di bangunan Jasa Konstruksi itu kalau bangunan itu untuk bangunan gedung-gedung itu harus tertanam atau harus terpanjang di atas tanah ya Bapak Ibu jadi harus kalau bangunan disebut bangunan itu harus terpanjang atau tertanam di atas tanah nah berbeda kalau kapal kalau kapal kan dia tidak tertanam tidak terpanjang di atas tanah walaupun dia ada proses pembangunan ada proses pengoperasian ada pemeniharaan mungkin juga ada pembongkaran kepedalangannya tapi dia lebih cocoknya adalah di jasa lainnya karena di jasa Konstruksi juga di SDU-nya atau Ipin Usaha dan lain-lain memang tidak ada yang ngatur untuk kerjaan kapal kerjaan kapal itu diaturnya oleh kementerian teknis lain yang terkait yaitu kementerian perhubungan untuk uji kelayakannya untuk uji perlayarnya ya Bapak Ibu ya apakah boleh tidak pengadaan barang jasa ini dilakukan gabungan itu biasa kita sebut dengan pekerjaan perintegrasi contohnya adalah pekerjaan rancang bangun dimana pekerjaan rancang bangun itu adalah mendabungkan untuk perencanaannya dan juga untuk pekerjaan konstruksinya ya Bapak Ibu ya jadi paksana pekerjaan konstruksinya yang membangun itu dia bersama-sama apa namanya bukan bersama-sama sih bersamaan dengan proses apa proses peran jangannya jadi dia melakukan apa nam merancang atau mendesain sesuai dengan konsep desain yang sudah diberikan oleh pengguna jasa pada mereka jadi mereka menghitung baik engineering estimate-nya APS-nya EEE-nya engineering estimate-nya tektiknya seperti apa se-efficient mungkin dan se-tektik mungkin biasanya itu untuk pekerjaan pekerjaan bangunan yang kompleks ya Bapak Ibu ya untuk pekerjaan tersebut 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 ini contohnya yang terlalu rancang bangun itu adalah pelora bungkarno ya kalau tidak salah untuk rancang bangun jadi untuk rehabilitasinya atau pembangunan kembaliknya selanjutnya kita masuk ke cara bagaimana sih kita untuk mendapatkan barang atau jasa yang kita minta tadi mau dapat barangnya mau dapat jasa pekerjaan konstruksinya jasa konsultasinya ataupun jasa lainnya caranya kita bisa apa Bapak Ibu ada dua kita bisa membuat atau kita bisa membeli itu dampaknya kita beli mau makan donat kalau kita mau makan donat kalau kita punya kemampuan punya ketampilan punya keahlian kita bisa bikin sendiri kita bisa beli tepunya bisa beli bahan-bahan lain-lainnya dan kita bisa mengolahnya sendiri agar kita memperoleh donatnya tapi kalau kita tidak mau repot kita tidak mau ribet kita juga tidak punya kemampuan untuk membuat donat tersebut jadi kita tinggal apa tinggal beli jadi Bapak Ibu belinya kemana dalam untuk belanja barang ke toko yang menjual donat sama dalam proses pengadaan barang jasa pemerintah dalam pengadaan barang jasa pemerintah pemerintah bisa melakukannya sendiri atau bisa menyuruh atau bisa memerintahkan penyedia untuk menyediakan barang asal biasanya dimana kalau suakulola pasti kita pemerintah yang mengolah sendiri ya Bapak Ibu yang dikerjakan sendiri oleh baik itu kementerian KLPD-nya bisa oleh KLPD-nya bisa juga oleh KLPD yang lain yang dianggap kompeten atau bisa diserahkan ke siapa ke organisasi masyarakatan atau ke kelompok masyarakat kalau di suakulola ini kalau yang dengan KLPD sendiri itu tipe 1 kalau dengan KLPD lain itu tipe 2 contohnya kalau di pendak Bapak Ibu melakukan kerjasama dengan penduduk CLPD saya di rumah salang raya itu suakulolanya tipe 2 untuk penelitian atau juga untuk kita kerjasama dengan BPS kita perlu pendak perlu data tentang data orang-orang berkemampuan khusus itu seperti apa seberapa banyak itu BPS bisa dilibatkan karena mungkin tidak punya kemampuan Bapak Ibu untuk pendahnya sedangkan yang paling paling hebat yang punya keahlian dalam hal sukses adalah BPS atau bisa juga minta dengan organisasi ke masyarakat atau ORMAS ORMAS tentunya dengan ORMAS yang punya izin sesuai dengan undang-undang ORMAS ya Bapak Ibu atau juga bisa dilakukan oleh kelompok masyarakat biasanya untuk suakulola ini biasanya untuk pekerjaan-pekerjaan yang kira-kira tidak digunati oleh penyedia dan ini juga susah untuk menghitungnya dan punya risiko-risiko tersendiri lah kalau dilakukan penyedia karena kita mungkin tidak 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 menguntungkan penyedia lah contohnya seperti kita mengandalkan diklat mungkin kita bisa mengandalkan diklat sendiri ya karena setiap pemerintahan pasti punya apa lembaga diklat sendiri kan ada lembaga pelakihan sendiri atau dengan kebentuan lembaga lain kayak kita berikan survei survei apa namanya untuk orang yang kebutuhan yang ini itu sebaiknya ke BPS aja kalau ke lembaga survei lainnya mungkin mereka lebih tertariknya ke apa namanya ke dunia politik ya Bapak Ibu ya kalau organisasi kemasyarakatan biasanya untuk peningkatan apa ke peningkatan kapasitas dari organisasi kemasyarakatannya dan juga untuk peningkatan kelompok kemasyarakatnya kalau itu saya tidak tidak usah terlalu banyak bahas untuk seolah-olah kita coba ke arah penyedia nah ini kalau penyedia ini itu berat layar bang yang disediakan oleh pelaku usaha jadi kita tinggal menyiapkan anggaran nanti semuanya yang diberikan adalah pelaku usaha nah Bapak Ibu kenapa sih kok harus ada dua cara pengadaannya kok ada sewak lola ada yang melalui penyedia kenapa kok tidak sewak lola saja kenapa tidak pemerintah saja yang menyediakan keseluruhannya ingat pemerintah bukan hanya menggerakkan apa namanya bukan seperti swasta ya hanya untuk kepentingan sendiri tetapi dia punya punya tujuan yang lebih besar yaitu menggerakkan perekonomian makhluk salah satunya yaitu adalah pelaku usaha untuk menggerakkan perekonomian walaupun ini tetap harus ada yang dilakukan melalui penyedia nah dalam sewak lola juga arti tentunya tidak semua bisa dilakukan semuanya oleh siapa oleh LPD tersebut tetapi ada juga barang biasa yang akan nanti akan di akan di oleh dari penyedia jadi dalam sewak lola khususnya sewak lola itu tidak ada yang pure atau murni semuanya adalah dilaksanakan oleh instansi tersebut dalam sewak lola itu pasti ada proses melalui penyedia juga itu belanja operasional dan lain-lain kalau sampai sekarang sih saya masih belum pernah dapat ya Bapak Ibu ya ada yang sewak lola murni artinya seluruh kegiatannya tersebut bisa diswadayakan semuanya baik itu untuk laporannya untuk penggandaan dan lain-lain semuanya dilakukan oleh oleh TLPD tersebut bisa untuk beli kertas walaupun penggandaan ada fotokopi tetap aja beli kertasnya kemana kita penyedia kita beli tonernya ke penyedia juga listriknya tetap ke PLN kita lewat penyedia jadi tidak ada yang pure tembuni semuanya sewak lola dalam sewak lola pasti ada proses pemilihan penyedia juga ya Bapak Ibu ya itu yang perlu ditetangkan jadi sewak lola itu tidak ada yang murni jadi dalam sewak lola juga ada pemilihan melalui penyedia nah ini Bapak Ibu apa sih tujuan dari pengadaan barang biasa pemerintah yang tadi saya sampaikan kenapa sih ini harus diatur karena ada beberapa tujuan yang harus dicapai dalam proses pengadaan barang biasa pemerintah ini pemerintah bukan hanya untuk memperangkuntungan makanya dalam tujuan pengadaan barang biasa pemerintah ini bukan mendapatkan untungan sebesar-besarnya atau nilai yang sebeda-bedanya tetapi dalam pengadaan barang biasa pemerintah ini khususnya dalam pengelolaan keuangan itu adalah untuk apa untuk memperoleh paying for money-nya yang dijabarkan kalau dalam proses pengadaan barang biasa pemerintah itu apa menghasilkan barang biasa yang tepat untuk setiap apa setiap uang yang dibelanjakan yukur dari apa tepat dari sisi 5T kalau kita biasa tepat kualitas tepat kuantitas tepat waktu tepat lokasi tepat biaya dan juga tepat dari sisi penyedianya nah untuk mencapai tujuan tersebut pemerintah harus menerapkan beberapa kebijakan paling utamanya yaitu meningkatkan kualitas perencanaan PBJ-nya setelah itu juga melaksanakan PBJ yang transparan terbuka dan kompetitif serta memperkuat kapasitas pembagian dan sistem PBJ setelah itu juga mengembangkan e-marketplace dan mengembangkan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi serta transaksi elektronik ini adalah salah satu apa untuk mencapai ini pemerintah itu dengan adanya distruksi 4.0 melakukan transformasi transformasi digital jadi sekarang semuanya proses kendaraan barang biasa pemerintah hampir semuanya dilakukan secara digital jadi yang untuk SPSE dan lain-lain semuanya sudah digital nah lain itu juga tujuan lain yaitu meningkatkan penggunaan produksi dalam negeri atau produk dalam negeri itu caranya bagaimana yaitu mendorong penggunaan barang biasa dalam negeri dan SPSE itu juga pemerintah juga punya apa punya tujuan apa mendorong penggunaan ekonomi seluruh provinsi dan juga meningkatkan peran serta UMKM melakukan pelaku usaha nasional salah satunya apa sekarang ada memberikan kesempatan UMKM untuk berlibat dalam proses penggunaan barang biasa pemerintah ini nanti yang kita tunggu-tunggu ya Bapak Ibu semuanya di aplikasi bela pengadaan atau belanja langsung pengadaan dimana nanti UMKM atau toko-toko yang ada di sebelah-sebelah kantor Bapak Ibu semua nanti akan diharapkan bisa atas bisa ikut berperan dalam proses badan barang biasa pemerintah dimana nanti akan diberikan kemudahan-kemudahan tidak perlu mungkin tidak perlu izin usaha dan lain-lain cukup dengan hak KTP dan mungkin cukup ada tokonya ada barang atau jasa yang dijual nanti tinggal ditanyakan di aplikasi belanya jadi LPD tinggal membeli sesuai dengan kebutuhannya nah itu juga mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatannya ini tidak usah saya inginkan dan juga tujuannya untuk mendorong pengadaan berkelanjutan yaitu perkenangan pengadaan berkelanjutan nah ini yang sering menjadi apa namanya sering menjadi diskusi yang sering menjadi kebingungan Bapak Ibu semua bagaimana sih yang dalam masyarakat proses pengadaan barang biasa kita harus tetap berkegangan pada prinsip-prinsip pengadaan barang biasa itu satu itu saya biasanya singkat jadi E TT D AA ya jadi efisien efektif transparan terbuka bersaing adil dan akuntabel kalau efisien itu apa Bapak Ibu efisien itu artinya apa artinya kita untuk memperoleh barang biasa tersebut kita harus apa harus mengeluarkan dana dan upaya yang minimal untuk memperoleh barang biasa tersebut baik dari sisi SDM maupun dari nilai uang yang kita keluarkan efisiennya bagaimana dengan apa namanya melingkas proses pengadaan contohnya melalui purchasing mempermudah memperpendek mengulangi dari biaya administrasi dari proses pengadaan contohnya juga untuk melalui konsolidasi pengadaan itu adalah sensib dari apa efisiennya Bapak Ibu nah kalau efektif efektif itu adalah apa kita tepat sasaran caranya apa dengan apa meningkatkan kualitas perencanaan tadi jadi contohnya kita tujuan atau identifikasi membutuhkan kita kita perlunya kendaraan ambulan kalau kami di Kalimantan Tengah kita perlunya ambulan ya jadi losok-losok nah kalau dari sisi efektifnya itu pasti pakai mobil 4 CD atau 4 penggerak ya Bapak Ibu ya tapi ternyata ada punya dia yang menawarkan Alphard Bapak Ibu kalau biasa Alphardnya harga 1M ternyata ditawarkan cuma 500 juta Bapak Ibu kira-kira Bapak Ibu kalau dari sisi efisien mungkin lebih ke Alphard karena lebih murah ya tapi apakah itu sudah tepat atau sesuai dengan tujuan kita untuk pelayanan di daerah-daerah yang susah dijangkau yang harus digunakan mobil 4x4 atau tidak ya Bapak Ibu seolah sebagitulah itu harus sesuai dengan tujuan atau sesuai dengan fungsi atau kebutuhan yang kita meningkat karena transparan itu apa artinya bisa dilihat atau bisa dipantau oleh Bapak Ibu semua transparan itu contohnya adalah di pengumuman proses pengadaan atau pengumuman pengumuman tender Bapak Ibu bisa melihat kan artinya terbatas kalau transparan kan tidak terbuka semua ya Bapak Ibu jadi ada beberapa hal saja yang bisa Bapak Ibu lihat sama seperti proses pengadaan barang biasa juga baik dari pengumuman RUP-nya semua transparan kan bisa terbuka semua orang yang ramai bisa lihat maksud juga untuk pengumuman tender-nya Bapak Ibu bisa lihat cek di LPS-nya masing-masing tapi Bapak Ibu mungkin tidak bisa lihat detailnya ya karena itu prinsip dari transparan transparan tidak harus terbuka semua kalau terbuka itu berbeda lagi ya Bapak Ibu kalau terbuka artinya apa semua penyedia itu atas semua orang atas semua pelaku usaha itu bisa bisa mengikuti jadi proses pengadaan barang biasa tidak dibatasi oleh lokasinya tidak dibatasi oleh tempatnya dan juga bersaing bersaing ini seperti apa jadi dalam proses bersaing ini semua penyedia itu bisa melalui apa proses kompetisi bisa bisa saling beradu bisa saling bersaing cara sesuai dengan kompetensinya ya Bapak Ibu ya proses tender sesuai dengan kompetensinya dan juga adil kalau adil ini artinya dapat perlakuan yang sama untuk semua pelaku usaha dalam misalnya dalam proses tender semua pelaku usaha itu memperoleh apa memperoleh informasi yang sama jadi tidak ada pelaku usaha satu yang duluan dapat apa namanya bocoran tendernya yang bisa mempersiapkan diri terlebih dahulu jadi semua informasi semua data yang diputukan untuk proses keadaan barang biasa itu diberikan dalam porsi yang sama untuk semua apa namanya kepada semua penyedia dan yang tidak lepas atau tidak bisa tidak boleh di 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 adalah prinsip akun tabelnya karena kita adalah pengelolaan keuangan negara harus apa kita harus apa harus tercatat harus terdokumentasi dengan kemudahan-kemudahan tentunya dengan di era digital sekarang ya Bapak Ibu ya ini juga harus ditata kita pegang sama-sama ya Bapak Ibu ya karena sering kita bicara prinsip kita bisa berbicara tujuan bisa berbicara kebijakan tetapi ini yang kadang-kadang kita mungkin mohon maaf kita kadang-kadang lupa ini yang ngatur tentang norma-norma tentang tata cara kita dalam dalam hubungan kita baik antar pelaku pengadaan yang ada di dalam proses pengadaan dan juga antar apa antar sesama pelaku pengadaan dalam satu organisasi PBJ yaitu tertib bertanggung jawab profesional mandiri dan juga menjaga rahasia tidak saling mempengaruhi menerima dan tanggung jawab dan menghindari konten interest sampai dengan yang terakhir apa tidak menerima menawarkan dan menjanjikan hal-hal yang lain selanjutnya nah ini pelaku pengadaan kalau pelaku pengadaan mungkin nanti Bapak Ibu bisa baca lah kenapa sih harus ada saya cuma mengambil apa namanya mengambil kenapa sih harus ada pengguna anggaran kok ada kuasa pengguna anggaran harus ada pejabat pembuat komitmen kenapa harus ada pejabat pengadaan sampai nanti mungkin yang jadi kekayaan Bapak Ibu kok masih ada PGTHP kenapa nggak ada PTHP padahal nggak ada berfungsi ya Bapak Ibu karena mereka nggak memeriksa hasil pekerjaan tapi kalau kita lihat dari sistem peluangan negara bahwa harus ada check and balance ya Bapak Ibu jadi pengguna anggaran nanti bisa dibantu di 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 buat komitmen begitu di 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 sampai nanti setelah terima akhirnya dari PPK menyerahkan ke TA-KTA nanti harus ada juga check and ballot-nya nggak mungkin kan kuasa pengguna anggaran meriksa administrasi dari PPK karena nanti yang meriksa administrasinya nanti dibantu oleh PGTHP atau PPHP ingat PGTHP atau PPHP ini bukan hanya memeriksa administrasi kontraknya saja ya Bapak-Ibu tetapi dari proses identifikasi kebutuhan Bapak-Ibu jadi PGTHP atau PPHP ini memeriksa proses pengadaan dari awal Bapak-Ibu dari penyusunan anggaran sampai keserah terimanya jadi harapannya apa ini kita meningkatkan apa meningkatkan kualitas perencanaan jadi ini nanti bisa jadi apa jadi dasar kebijakan atau keputusan nanti ke depan seperti apa apakah sudah sesuaikah perencanaan atau kebutuhan kita di awal dengan realisasinya seperti apa sih pernah gak Bapak-Ibu menghitung perencanaan kita di awal apakah sudah sesuai dengan hasil pengadaan kita berapa besar sih persentase keberhasilan dari perencanaan pengadaan sampai ke penakrimannya mungkin kita gak pernah kalau di swasta itu dihitung Bapak-Ibu saya merincangkan ini saya mendapatkan ini kira-kira memberikan efisiensi efektivitas gak buat apa namanya buat perusahaan saya kalau di pemerintah sebenarnya sekarang masih belum ya Bapak-Ibu mungkin harapannya PGTHP atau PTHP ini bisa memimpulkan dokumennya paling tidak sementara ini mungkin nanti perlu dianalisa oleh apa siapa jantung PBJ-nya karena jantung PBJ-nya nanti memerlukan data-data proses pengadaan barang jasa dari awal sampai akhirnya tentunya nah ini untuk perencanaan untuk garis besar pengadaan barang jasa pemerintah karena sudah diimikan Pak Muflis juga tadi ini kita dari tahap perencanaan persiapan percanaan kalau perencanaan ini hampir sama untuk suap lola dan kita melakukan identifikasi di awalnya sampai dengan apa menetapkan barang atau jasanya nah itu apa cara pengadaannya seperti apa sih apa yang kita butuhnya sampai nanti anggarannya atau rencana anggaran biaya-nya nah setelah tahap persiapan perencanaan sudah ada anggaran sudah ditetapkan di BIPA atau DPA kita baru kita masuk tahap persiapan dimana ini adalah PPK yang baru menjawab kalau di perencanaan itu PPK juga yang melakukan menyusun dokumen perencanaannya nanti ditetapkan oleh DPA atau ATA-nya lalu di persiapan ini kebanyakan adalah PPK dimana persiapan sok lola PPK menetapkan apa sasarannya penyelenggara sok lor yang siapa menetapkan penyelenggara sok lor yang siapa menetapkan rencana kerjata sampai dengan musul rapnya yang menetapkan rapnya kalau di persiapan melalui media itu yang paling penting adalah tiga menetapkan HPS rencana kontrak dan setek teknis atau ATA itu mereview dari dokumen perencanaan atau dokumen anggaran yang sudah ditetapkan oleh DPA atau KPA ditetapkan kembali sebagai HPS rencana kontrak dan juga setek teknis atau KAA di mana ini disusun nanti disampaikan ke pokoknya pemilihan untuk disusun sebagai dokumen pemilihan pada tahap persiapan pemilihan dan akan memilih kalau di pemilihan nanti akan diproses melalui pemilihan bisa melalui apa bisa melalui purchasing bisa melalui penunjukan langsung bisa melalui pengadaan langsung bisa melalui tender atau tender kalau dia berbiasa konsultan berbeda ya berbiasa konsultan karena tadi lebih ke arah keahlian atau brandware jadi dia harus misun ke ATA atau proposalnya itu perlu apa artinya harus melalui seleksi ya karena itu hubungan dengan kemampuan kompetensi dari personilnya untuk pelaksanaan untuk kesuatu kelola ada pelaksanaannya ada pembayaran dan penawasan yang perlu dioparan melalui penyedia itu untuk pelaksanaannya ada pembayaran pemilihan Bapak Ibu pelaksanaan kontrak sampai dengan seterah 5 hasil peterjaan kalau terima kasih peterjaan sekarang dibagi 2 ya dari penyedia ke PTK nanti baru dari PTK ke TA atau KPA baru di PTK ke KPA baru dibantu nanti oleh TGTHT atau PTKP seperti itu Pak Muglih mungkin kita langsung ke diskusi saja ya Pak Muglih ya Pak Muglih pas ya baik Bapak Ibu terima kasih Pak Ade silakan yang ada pertanyaan silakan klik tombol raise hand yang ada di partisipan nanti akan kita berikan kesempatan untuk bertanya kemudian silakan Bapak Ibu juga isi post test linknya sudah saya sampaikan di chat zoom baik Pak Muglih mungkin mau nambahkan atau lanjut ke tanya jawab Pak diskusi Pak lanjut tanya-tanya ya makasih Pak pertama silakan Pak Mohamad Faisal Amir silakan Pak silakan di unmute Pak sudah saya berikan kesempatan Pak Faisal Amir mungkin kepencet ini ya silakan Bu Teti Gus Vita silakan Bu Teti Gus Vita Sari kayaknya ketiduran jangan-jangan ketiduran ini Pak silakan Bu Teti silakan di unmute klik lanjut ya Pak Riesel Riesel silakan nah silakan Pak Riesel atau Ibu ini Bapak terima kasih Pak Riesel dari mana Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Selamat malam bagi kita semua ya perkenalkan nama Riesel dari Kolaka Pak siap silakan Pak ya Kabupaten Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara mungkin sedikit ada yang saya mau tanyakan mengenai pengadaan di PDAM perusahaan daerah air minum di mana PDAM ini mendapat dana hibah dari APBD tetapi dalam pengelolaannya tidak menggunakan aturan APBD tetapi menggunakan aturan perusahaan tetapi dalam pengadaan barang dan jasa itu apakah kita menggunakan PPRES 16 atau gimana karena dalam tender yang seperti tahun-tahun sebelumnya kami lakukan itu sistem manual Pak sistem manual karena mereka tidak tidak bisa tercatat di sirup jadi otomatis tidak bisa di tender dengan sistem SPSE ya mungkin ada saran atau gimana Pak dengan pengelolaan pengadaan di PDAM seperti ini terima kasih Pak Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Assalamualaikum Silahkan Pak Muji menjawab ya Pak kalau PDAM tentu Pak yang menjawab Pak Pak mungkin Pak Risa mungkin perlu diinikan dulu Pak apakah sudah ada peraturan UMD-nya Pak atau peraturan dari Direksi atau Direktur dari apa namanya PDAM-nya Pak untuk proses pengadaan barang jasa di PDAM Pak baiknya sarang saya yang terlalu di PDAM itu Pak tidak perlu lagi ikut terpes 2016-2018 walaupun nanti anggarannya dari APBD karena nanti itu masuknya ke dana penyertaan modal di penyertaan modal di penyertaan ini jadi itu sudah berbeda tata cara pengelolaan keuangan karena kalau tidak salah di BUMN atau BUMD juga ada aturan undang-undang tersendiri ada undang-undangnya kalau tidak salah ada peraturannya tersendiri ini ya jadi tapi kalau misalnya masih belum ada peraturannya Pak peraturan sendiri ataupun peraturan PDAM-nya sendiri Pak oleh Direkturnya ya mau tidak mau Pak harus ikut peraturan yang di Perpes 2016-2018 Pak karena ada yang mengatur yang lain Pak nah yang Bapak sampaikan tadi kan tidak bisa masuk ke sirup Pak mungkin Bapak bisa ini ya bisa sampaikan juga ke teman-teman yang seperti pulang rupiah kalau ini PDAM bisa sih Pak kalau di tempat kami di Kalimantan Tengah Pak ini beberapa ini PDAM bisa Pak bisa nebeng di sirup bisa ikut mengumumkan di sirup bisa juga minta bantu untuk melakukan tendernya di UK PBJ-nya Pak kalau masih belum ada aturan ya Pak atau belum ada belum ada personil yang mampu melakukan proses pengadaan barang biasa di PDAM-nya mungkin seperti itu ya Pak mungkin tanggapan saya Pak mungkin Pak Muji mungkin sedikit Pak sedikit kami sudah ajukan Pak ke LPC tetapi katanya untuk PDAM itu dia harus daftar di LKPP di LKPP tetapi sampai saat ini PDAM juga terkendala untuk LKPP untuk daftar karena dia mungkin juga paketnya cuma satu atau dua tetapi dalam pelaksanaannya juga mereka belum ada aturan tentang pengadaan di BUMD sehingga kemarin kami lakukan sesuai PPRES tetapi masih sistem manual Pak sistem manual kami undang lewat koran lewat koran kemudian pengambilan dokumen apa semua sistem manual apakah ini juga bisa dibolehkan Pak atau tidak gimana Pak Assalamualaikum mungkin lebih ini ya Pak kalau saya sih apa namanya negatin seperti ini Pak asalkan etikanya ya Pak etika pengadaan prinsip-prinsip pengadaannya juga masih terpenuhi Pak karena mungkin tidak bisa dilakukan secara elektronik ya Pak ini kan permasalahannya bukan proses ini ya Pak tapi secara proses pengadaannya mungkin tetap ikutkan PRES ya Pak ya Pak sekupi PRES Pak tetapi yang masih manual ya artinya undangan kemudian ambil dokumen ya masih manual semua Pak ya Bapak mungkin selama etika kita dalam pengadaan diaberan biasanya tetap dipegang Pak dan prinsip-prinsipnya tadi dipegang juga Pak menurut saya sih tidak masalah Pak seperti itu Pak jadi sudah diumumkan selalu terbuka Pak di media massa juga dan juga terbuka transparan juga prosesnya adil juga nanti bersaing juga nanti ya cuma nanti kalau di media massa mungkin enggak sampai ke seluruh Indonesia ya untuk penyedia-penyedia yang lainnya juga mungkin cuma buat di lokal saja lokal Pak lokal untuk satu provinsi Pak ya karena dia koram provinsi siap Pak oke Pak makasih masukannya Pak Puji mungkin mau menambahkan ya terima kasih jadi BUMN BUMD termasuk tidak dalam ruang lingkup pepres ya maka BUMD itu ada kalau enggak salah PP ya PP54 tahun 2017 instruksinya di sana di pasar berapa itu ya untuk membuat peraturan direksi peraturan direksi maka dengan seperti ini menjadi peluang bagi para BUMD untuk membuat modernisasi pengadaan nanti pengadaannya bisa konsolidasi pengadaannya bisa memakai VMS dan sebagainya sehingga kita pengadaan bagaimana profit yang bagus bisa untuk BUMD kalau enggak salah PP54 tahun 2017 seperti itu jadi bukan mumpung mumpung tidak ikut pepres pengadaan langsungnya ditinggikan menjadi satu berapa satu miliar dan sebagainya bukan itu sebenarnya yang di umumnya saya perhatikan itu BUMD BUMD itu meninggikan pengadaan langsung harusnya tidak melakukan modernisasi bagaimana konsolidasi bagaimana VMS dan sebagainya itu tadi kalau tidak punya seperti itu paling mudah ikut pepres ikut pepres 54 pepres 16 tahun 2018 ini kalau enggak punya aturannya begitu saja Pak ya terus kalau enggak belum ada tadi ya betul ada prinsip-prinsip pengadaan yang yang digunakan tadi ya tapi kalau tahun depan masih begitu-begitu lagi Pak berarti enggak ada kemajuan itu itu pegawai enggak ada kemajuan nah itu harus buat kemajuan daerah masing-masing begitu lah makasih mohon maaf siap siap makasih Pak Mucci Pak Rizal mau ditambahkan cukup sudah Pak cukup makasih Pak Rizal siap lanjut ke Indra Ahmad silahkan Pak Indra silahkan Pak Pak Indra silahkan oke lanjut ke Bu Hera silahkan Bu Hera silahkan Bu Hera ini jaringan nih kayaknya lanjut ke Pak ya waalaikumsalam warahmatullahi monggo Bu Hera selamat malam kami dari Heranokyanti dari Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan pertanyaannya singkat MYC multi years batas berlakunya sampai berapa tahun dan kalau kontrak berakhirnya 14 Agustus 2020 sementara ini MYC-nya sampai dengan Desember 2020 terhenti karena pandemik dan sebagian pekerjaan membeli alatnya di Itali sementara Itali itu sedang lockdown Apakah kita tetap meminta persetujuan menhub terkait perpanjangan MYC Selamat malam Assalamualaikum terkait dengan dampak COVID ya ya siap multi yearsnya juga karena COVID ya betul oke siap makasih justifikasinya karena COVID COVID banget deh seperti multi yearsnya bukan karena COVID ya Bu Hera ya karena COVID karena COVID karena COVID ya ini karena COVID yang ditanyakan ya karena COVID ya Bu multi years multi years kontrak cuma ini sudah ada kalau harusnya kalau sudah multi years kontrak harusnya harus minta persetujuan ya Bu sudah sudah mendapatkan persetujuan dari DCA dan ada persetujuan dari Manhud juga hanya ini kan sampai Desember 2020 dan kontraknya berakhir di 14 Agustus 2020 justifikasinya tidak dapat dikerjakan karena ada sebagian alatnya itu di Itali sedangkan Italia sedang lockdown kalau multi years kontrak karena pandemi kita kan baru bulan Maret ya Bu baru bulan Maret kalau dia multi years kontrak aratnya kan harusnya nyebrangnya ke 2021 bukan di 31 Desember 2020 kalau gitu masih di tahun itu enggak hubung pengadaannya multi years kontrak artinya di apa namanya lewat tahun anggaran ya betul jadi ada pekerjaan di 2020 2021 dan 2022 kalau nggak salah pelaksanaan itu selama 3 tahun oh multi years ya memang dari awal multi years ya ya dari awal memang multi years hanya pekerjaannya itu berakhir kontrak untuk pengadaannya di 14 Agustus 2020 2020 justru itu karena pandemi di Italia itu sedang lockdown makanya mereka si kontraktor ini atau UPT tersebut ingin melakukan perpanjangan multi years ini pekerjaan konstruksi atau pengadaan barang pengadaan barang pengadaan barang multi years ini sebentar karena biasanya pengadaan konstruksi itu yang motiv ya iya sebentar sebentar kegiatan di undangannya baru besok itu untuk pembahasan rencangan adendum nomor 1 untuk pekerjaan revitalisasi 10 transib 4 unit kereta rel listrik tahun anggaran 2018 sampai 2020 jadi kayaknya pekerjaan konstruksi ya Bu kalau saya tangkap sih Bu cuma pembelian barangnya di tahun ini pembelian barangnya di tahun ini betul jadi ada pengadaan ada material on site ya Bu ya itu Bu yang perlu di adendum Bu jadi direvisi yang disarankan sama teman-teman di kementerian PUPR kita kan gak mungkin juga Bu buat memaksakan media ya Bu jadi ada dua pilihan Bu menggeser apa namanya menggeser pengadaan barang atau jasa yang dari Itali sampai akhir pandemi nanti mungkin 2021 nanti kan perubahan sepertinya Bu kalau nanti ya berubah Bu berubah spesifikasinya jadi untuk komponen-komponen data negeri atau kemanfaatan mungkin bisa diganti ya Bu tapi saya masih belum tahu Bu spesifikasinya seperti apa apakah cuma yang dari Itali yang bisa apa namanya bisa mengenuhinya apakah ada komponen Indonesia jadi mungkin perlu justifikasi ini ya Bu Pak Muji menambahkan Pak Muji mau menambahkan oke silahkan Pak Muji oke saya mensederhanakan saja mungkin ada suatu kontrak terakhirlah 14 Agustus dan kontraknya harusnya 100% belum 100% karena apa karena ada COVID ini yang diluar kendali para penyedia ini maka demikian kalau memang terjadi seperti itu diluar kendali para penyedia dan PBK ya bisa diberi perpanjangan waktu apalagi batas funktiusnya akhir Desember juga masih dipertimbangkan bisa dikasihkan peranjangan waktu ya peranjangan waktu sesuai dengan kejadian-kejadian ini Bu ya dengan peranjangan waktu nanti berarti tidak dendakan bukan salahnya menyedia kondisinya kan diluar kendali menyedia itu itu aja mungkin yang saya sederhanakan gitu sejap makasih Pak Muji baik Bapak Ibu lanjut ke Pak Arya Sulfikar silahkan Pak silahkan Pak oh ya silahkan Pak Arya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum Wabarakatuh dari mana Pak saya saya Sulfikar Pak auditor di BPK P. Sulsel siap silahkan Pak kebetulan mau bertanya Pak ini terkait dengan Perpres 16 sekarang 2018 kita lihat tidak ada lagi persyaratan untuk PPK harus memiliki sertifikat kalian Bapak Ibu sehingga beda dengan Perpres 54 yang masih tercantum harus PPK harus memiliki sertifikat keahlian sehingga pada waktu itu memang banyak kondisi dimana suatu OPD kesulitan PPK sehingga mau tidak mau sesuai dengan Perpres 54 itu PPK dirangkap oleh KPA dalam hal ini Kepal Dinas sehingga Kepal Dinas yang memiliki kesibukan tugas yang banyak sehingga tidak efektif dalam mengawal pekerjaan tersebut sehingga dapat menimbulkan beberapa mungkin ke depan adanya hal-hal perawat atau kejadian perawat karena itu saya bertanya Pak ini di Perpres 16 tidak dilampirkan lagi tidak dijelaskan lagi di pasalnya terkait dengan persyaratan memiliki sertifikat keahlian apakah memang sekarang boleh PNS menjadi PPK walaupun tidak memiliki sertifikat keahlian terus ke depan kalau memang boleh apakah hal tersebut tidak akan menjadi persoalan hukum terkait dengan dokumen-dokumen yang dibuat oleh PPK tersebut kalau dia tidak memiliki keahlian sehingga tidak tidak dipersalahkan oleh teman-teman dari penyidik perat penegak hukum itu pertama Pak kedua mohon izin saya lihat di PRPS 16 ada tender cepat tender cepat ini saya lihat secara secilas ada banyak ada hal prosedur pengadaan yang prosedurnya disingkat tidak melalui beberapa prosedur yang pengadaan seperti biasanya saya meminta ke Pak Adek Cristiano mohon izin Bapak untuk dijelaskan secara singkat overview tender cepat apa yang menjadi urgensi disitu jangan sampai ke depan teman-teman bisa menjadikan hal tersebut sebagai modus operandi untuk menunjuk atau menentukan pemenang dengan prosedur tender cepat terima kasih Bapak Ibu siap berarti ini Bang Adek terkait dengan sertifikasi atau kompetensi ya Bang Adek harusnya di PEPPES 2016 2018 atau yang kedua adalah terkait dengan tender cepat atau cepat-cepatan tender ini Bang Adek silahkan Mbak Adek mungkin yang pertama dulu deh Pak yang apa namanya untuk ini memang PEPPES 2016 2018 ini Pak sudah tidak sedetail dulu lagi Pak kalau PEPPES 54 ya Pak PEPPES ini PEPPES juga yang dulu-dulu kan sudah mengatur sampai ke teknisnya cara proses pemilihannya sampai ke tetap-acara pengangkatan dari pelaku pengadaannya kalau di dalam PEPES 2016 2018 ini rohnya atau semangatnya Pak simplifikasi atau kesederhanaan Pak jadi disederhanakan aturan-aturannya memang disederhanakan Cuma nanti jadi biar tidak terlalu sering ganti Pak maksudnya menurut Bapak Ibu yang di LKPP mereka membuat aturan ini biar tidak terlalu sering kalau kita lihat di PEPPES 54 ya Pak hampir tahun-dua tahun dengan adanya transformasi atau perubahan dari proses pengadaan barang jasa ini aturan pengadaannya harus kita izin dari Presiden dulu Pak untuk merubahnya di PEPPES 16 24 ini dengan semangatnya Pak Presiden juga buat menyerahan aturan-aturan nah aturan-aturan teknis yang lain Pak sudah diatur di peraturan 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 teknisnya kebetulan untuk apa namanya di PPK itu sudah diatur Pak di nomor 15 tahun 2018 tentang pelaku pengadaan itu sudah dijabarkan dengan jelas Pak apa sih syarat-syarat dari PPK baik dari kompetensinya dari apa namanya dari syarat-syarat administrasinya dan lain-lain sudah lebih lengkap Pak jadi gak lagi diatur di Presiden juga tentang proses pemilihan penyediaan juga diatur juga di per LKPP nomor 9 tahun 2018 jadi per LKPP itu Pak kalau gak salah dari nomor 7 sampai nomor 18 atau 19 19 ya Pak 19 itu mengatur teknis-teknis terkaitnya baik dari UKPBJ agen pengadaan dan lain-lain sampai ke blacklistnya kalau gak salah ya itu diatur lebih teknisnya di peraturan KPK terkait Pak yang tender cepat harusnya sih bukan cepat-cepatan tender Pak bukan apa namanya malah lebih lambat seharusnya kalau tender cepat kalau kita lihat karena dia juga harus ada klarifikasi verifikasi juga oleh PTK makanya tender cepat itu cuma tender di awalnya saja yang cepat proses pemilihan di awal saja tetapi proses biar delegasi kebutuhannya sama juga di gemban beratnya juga bukan di pokoknya nanti tapi di PTK nya semastikan karena apa di tender cepat itu bukan lagi apa namanya bukan lagi teknis yang terpertenginkan makanya di tender cepat itu hanya untuk barang Pak untuk pengadaan barang yang sudah bisa di barang atau jasa lainnya standarisasi malah sudah bisa hiburkan merek ya Pak harus sembaiknya bukan bisa hiburkan merek harus hiburkan merek karena sudah tidak dilihat lagi spesifikasi teknisnya jadi yang diperdandingkan cuma harganya saja Pak malah disitu fairbossnya malah lebih bagus harusnya lebih adil lah jadi cuma persaingan cuma persaingan harga kualifikasi juga harus terkualifikasi di aplikasi tiket atau sistem informasi penerja dimana nanti sudah diatur juga Pak di tender cepat nanti yang terundang oleh aplikasi itu hanya yang sesuai dengan apa sesuai dengan yang kita tentukan Pak dalam tender cepat misalnya pengalaman pengalaman usaha atau nilai pengadaannya minimal berapa itu sudah sudah dibantu melalui aplikasi semua Pak jadi sudah kalau di tender cepat itu Pak peranfoknya malah sudah tidak ada lagi Pak Menteri kalau di awal evaluasi teknis evaluasi harga sudah tidak ada lagi tapi nanti semuanya diterahkan ke PPK nanti kalau pengajaran harga seharusnya di PPK ya Pak Menteri kalau tidak salah kalau di tender cepat nanti memastikan apa-apa antar pasokannya karena kalau saya lihat ya di PPK karena kalau saya lihat di dokumen pengadaannya hanya harga saja evaluasi harga dilakukan oleh objek pemilihan seharusnya objek pemilihan kalau di tender cepat tidak boleh melakukan kualifikasi harga dia cuma punya kebenaran apa klarifikasi klarifikasi kualifikasinya saja ini yang sering di permasalahan jadi tender cepat tapi tetap saja dilakukan apa pembuktian kualifikasi tidak perlu itu harga apa namanya nanyain ke di situ botornya kalau kadang-kadang itu sampai ada minta surat dukungan dan lain-lain sebenarnya udah di ini kan di perkadingkan kalau di tender cepat cuma harga yang di perkadingkan itu juga sudah pakai e-reverse option Pak Arya mau tambahkan mau negin Bapak yang terkait dengan PPK tadi Pak berarti saya karena belum monitor ke PRK-nya apakah kepala bidang yang belum memiliki sertifikasi sudah bisa ditunjuk PPK Bapak mau negin selama dia diangkat jadi KPA selama dia diangkat jadi KPA kalau tidak punya sertifikat kalau dia tidak punya sertifikat dan juga bukan cuma ada sertifikat Pak memang laku pengadaannya juga tidak ada Pak yang punya sertifikat atau ASN di kantornya tersebut memang tidak ada yang punya kompetensinya ya Pak jadi kalau yang ada punya kompetensi ada apa namanya yang lain yang punya kompetensi malah tidak diangkat malah yang KPA yang melangkap jadi PPK ya tanda putih Pak ada kenapa itu cuma buat KPA yang apa namanya untuk OPD atau ini yang memang kurang Pak kurang dari apa namanya kurang apa namanya kurang yang kurang personilnya Pak personilnya tidak tidak memiliki tidak memiliki kompetensi sebagai PPK yang punya tidak punya sertifikat dasar sekarang kalian sih Pak peraturan LKPP nomor 15 ya 15 dan ada perubahan kayaknya ada perubahan Pak ada di SP-nya kalau gak salah di peraturan LKPP 19 2020 2020 ya karena ada yang apa namanya kompetensi mari jadi yang iya jadi 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 Bapak kalau kepala bidang yang ingin diangkat harus melihat OPD dulu kalau tidak ada yang memiliki sertifikasi berarti baru boleh tetapi harus diangkat dulu menjadi KPA Bapak ya mau izin ya benar Bapak harus ditutupkan Pak mau izin yang tender cepat Pak mau izin ya silahkan Pak yang tender cepat tadi ini kan terkait dengan hanya kompetisi di harga saja berarti ada indikasi bisa saja satu pengadaan barang bisa merujuk ke satu distributor saja Pak ya kalau dia menunjuk merek begitu Pak ya mohon izin dia menunjuk merek A jadi bisa saja pemenangnya hanya satu di Indonesia yang punya lisensi pengadaan hal tersebut bisa jadi seperti itu Pak ya dan bisa bisa dianggap sah itu Pak ya mohon izin makanya kan kalau di tender cepat itu kan Pak semua proses pengadaan itu dilihat dari identifikasi kebutuhan Pak metode pemilihan penyedia itu kan Pak sudah dilihat dari identifikasi kebutuhan kalau misalnya memang cuma satu distributor satu agen tunggal Pak mungkin gak cocok Pak dengan proses tender cepat jadi harus dilakukan dengan penunjukkan langsung Pak tapi kalau untuk tender cepat itu Pak ya di tributal oke dia cuma satu Pak di Indonesia cuma nanti dia punya agen-agen dia punya agen-agen kayak apa namanya kayak channel eh tapi channel bukan cuma satu agen ya banyak Pak agen-agennya ya jadi kalau untuk apa namanya untuk tender cepat biasanya barang-barangnya sudah umum Pak di pasaran sudah banyak ini ya banyak pelaku usahanya lah kompetisinya sudah bagus juga Pak kalau gak cocok lah Pak untuk yang barang-barang apa namanya barang-barang yang ini barang-barang yang di tributal tunggal ya karena nasi cuma jadi ini kan karena itu biasanya sudah di alfkes ya Pak biasanya malah tender cepat malah banyak yang gagal atau malah tambah mahal kan aja oke mohon izin satu lagi Pak izin itu kalau pengadaan umum Pak bisa gak dari pengadaan umum yang gagal di arah di alihkan ke tender cepat mohon izin Pak itulah Pak kalau tender cepat atau mengalihkan itu seharusnya bukan mengalihkan sih Pak itu coba lihat dulu Pak justifikasinya kenapa sih gagalnya Pak di tender umumnya di alihkan ke tender cepat tapi kan sama aja Pak gak ada penyedia yang mampu juga tidak ada penyedia yang apa namanya yang berminat juga ya kan Pak sama-sama juga penyedianya sih kalau dia tender biasa atau mau tender cepat sih seharusnya penyedianya di pengadaan umum cuma satu Pak yang daftar mungkin bisa diperjelas dulu Pak tentang apa namanya paket pengadanya kok kenapa cuma satu penyedia yang ini yang gak nyalam apa namanya untuk persyaratannya Pak yang memberatkan nantinya jadi tidak ada kompetisi di dalamnya gak ada persaingan maksudnya gak menarik gak menarik mungkin mungkin Pak Muji mau menambahkan Pak jadi ini tahun 2021 itu pelaksanaan pengadaan mulai dilakukan ini jabatan fungsional jabatan fungsional tahun 2021 tahun 2023 PPK harus berkompetensi kompetensi kompetensi sekarang bagaimana sintikastikan dasar jadi sebelum ada kompetensi tadi PPK Pogja Pemilihan pejabat pengadaan harus memiliki sintikastikan dasar sintikastikan dasar ya itu sintikastikan dasar sekarang kan gak ada matinya ya jadi jadi harus tetap memiliki sintikastikan dasar kalau gak salah diaturlah di pasal 88 huruf D silahkan dicari disana di pasal 88 harus memiliki sintikastikan tingkat dasar sana gitu ya nanti sekarang udah diarahkan karena ada sekat kompetensi kompetensi berikutnya tender cepat itu adalah yang terbaik jadi kalau kita baca pasal 38 tender biasa itu langkah terakhir Pak jadi kalau kita punya uang gak langsung tender mungkin pakai e-procasing boleh mungkin pakai penunjung langsung tender cepat dalam e-procasing sampai tender cepat gak bisa digunakan tender biasa jadi tender biasa itu langkah terakhir justru tender cepat itu bagus Pak karena disana gak bisa lagi intervensi menangkan yang ini gak bisa Pak ini udah tender cepat siapa namanya menang itu seperti itu namanya tender cepat jadi bukan dibalik tender biasa menjadi tender cepat kalau di tender biasa tadi Pak yang menang hanya satu gak apa-apa terus itu diteruskan dengan adanya namanya negosiasi tender cepat tadi Pak untuk masuk dalam tender cepat itu harus dilihat dalam namanya sikap sistem kinerja penyedia ada berapa sih penyedianya dipakai dengan pakai datanya dicari di sikap kalau kriterianya ini ada satu gak cocok itu tender cepat kalau kriterianya ini ada minimal dua barulah bisa digunakan tender cepat itu namanya tender cepat bahkan nanti Pak kalau orang ikut mazhab saya nanti ada namanya VMS lelang itu cukup sejam dua jam saja Pak vendor management system yang ikut adalah yang kualikasinya baik yang pernah berkontrak kinerjanya baik kotak-kotaknya terbukti baik kalau sudah terbukti baik ya silahkan nawar hanya saja berikutnya Pak yang mohon kita koreksi kalau salah APH itu saya gak sepakat jadi APH mencari kesalahan persidual pengadaan APH itu mencari kesalahan pengadaan jadi Pak mohon maaf saya sudah di berbagai dunia di Australia gak ada Pak APH itu terlibat dalam pengadaan itu gak ada kalau ada saya kasih lah uang sebutkan negara mana saya kasih jadi gak ada APH terlibat APH itu harusnya terlibat dalam mencari apa keserakahan jadi hari ini kita masih kalau salah APH kalau salah APH itu harusnya gak tepat lagi gimana gak salah belum dibaca aturan sudah terserah latihan kalau Pak cari-cari salah saya aturan benar ini saya bisa lupa juga itu bisa salah juga jadi yang dicari itu keserakahannya kalau kita baca Wattback dan sebagainya kelugian negara itu bukan tipikor kok disana jadi di Indonesia yang perlu dikoreksi orang dicari apa dikoreksi dicari keserakahannya jadi yang maju ke pengadilan tipikor harusnya yang serakah Pak maju di pengadilan tipikor kenapa kontrak mangkrak karena penunjung langsung jadi saya prihatin Pak dengan seperti itu maju di pengadilan tipikor kok karena menghukum kesalahan bersendur tapi mohon maaf ya yang saya katakan tidak seindah kenyataan di lapangan mohon maaf itu tidak sama oke gitu aja terima kasih baik sudah jam 20.30 Pak Mas Ade masih ada 1,2,3,4,5 pertanyaan masih diberikan kesempatan ada waktu kah satu aja lah mungkin ngomong Pak Ade bersedia ngantuk deh satu Pak Ade ya siap Pak siap Pak siap Bu Trisna silahkan Bu Trisna Ashika silahkan Bu di unmute Bu Trisna oke lanjut ke Pak Dopi Yuswanto wah ini ya jaringan mungkin atau Bu Sri Patona silahkan Bu Sri Patona silahkan di unmute Bu gak konek juga lanjut ke Pak Andi Matalata kepencet kali ya Ari Ari ini Bapak atau Ibu silahkan silahkan Pak Ari Assalamualaikum Waalaikumsalam silahkan Pak dari mana dari Kota Sukabumi silahkan tadi terkait dengan PPK menyambung dari Pak Arya jadi kondisinya kalau KPA menjabat sebagai PPK kebanyakan sih mereka tidak mempunyai kemampuan teknis dan ini terjadinya permasalahan pada saat dilakukan pemiksaan baik itu audit ataupun oleh APH PPK tersebut tidak memiliki kemampuan teknis dalam mengendalikan pekerjaan itu pengalaman kami seperti itu Pak jadi ya ke depan supaya bahwa ada aturan yang bahwa PPK itu harus memiliki kemampuan teknis di bidang yang pekerjaannya itu aja Pak tadi karena tadi sudah banyak dijelas Bapak sebagai apa nih Pak sebagai KPA atau sebagai PPK saya auditor oh auditor siap silahkan Bang Ade iya Bapak memang Pak ke depan nanti yang sudah disampaikan Pak Mujit juga tadi di pasal 88 ya Pak saya juga sampai kelupaan Pak di pasal 88 yang baru sudah di tentang peralihannya kalau nggak salah tentang apa-apa konsernya IFP ya pasal 88 A gitu ya yang A yang A aja yang B yang nggak silahkan Pak ini ke depan memang semua pelaku pengadaan khususnya dari KPA PPK KPA nggak ya PPK pejabat pengadaan juga ini semuanya harus punya kompetensi khususnya di tahun 2023 nanti 31 Desember 2024 semuanya harus wajib punya sertifikat sertifikasi kompetensi sekarang juga LKPP juga sudah apa lagi pencar-pencarnya paling lambat ya paling lambat ya 31 Desember 2023 31 Desember 2023 khusus untuk KPA kalau untuk POKJA kalau untuk pejabat pengadaan pejabat pengadaannya itu sama 31 Desember 2023 juga tapi apa namanya wajib kalau ada fungsionalnya wajib dijabat oleh fungsionalnya atau fungsional PBJ-nya di tahun 2021 ini ya itu tuh Pak jadi ke depan Pak sudah ada track record-nya Pak sudah ada apa namanya blueprint-nya lah untuk LKPP untuk ke depannya bahwa transformasi pengadaan itu bukan hanya di digitalisasi aplikasi juga tapi dari sisi SPM-nya juga Pak termasuk juga UKPBJ yang sudah permanen juga termasuk juga untuk jabatan fungsional pengadaannya juga Pak untuk SPM-nya termasuk juga untuk PTK-nya malahan kalau nggak salah untuk PTK itu sudah ada jabatan fungsional juga Pak di Kementerian Keuangan kalau nggak salah untuk PTK nah kurang tahu kalau yang APBD ini Pak kayak gimana untuk kebijakannya kalau di APBN untuk PTK itu nanti harus ada dua kompetensi Bapak Ibu semuanya ini juga saya sampaikan juga untuk Bapak Ibu jadi bukan cuma kompetensi PPJ-nya saja tetapi dari kompetensi dari perbendaranya juga dari pengelolaan keuangan bendaranya jadi ada dua kompetensi nanti yang harus dipenuhi oleh PTK khususnya yang APBN jadi kebenaran berat nanti ke depannya apalagi kalau sekarang masih dirangkap-rangkap nih KPA merangkap PTK mungkin nanti ini sekarang kan lagi pusing pusing pejabat pengadaan yang nggak ada pejabat pengadaan yang nggak ada nanti dipusing lagi PTK-nya nggak ada nanti di tahun 2003 nanti seperti itu aja Pak mungkin saya sampaikan Pak Muji menambahkan terkait dengan PAK PAP PPK kompetensi atau kemenangan silahkan Pak Muji ya ini tadi yang ditujukan fokusnya adalah PPK PPK tidak hanya sekedar punya sekedar pengadaan Pak PPK itu harusnya punya tiga aspek yaitu aspek pertama dia harus memiliki kompetensi-kompetensi yang berhubungan ke PPK-nya buat APS spek kontrak dan sebagainya jadi bukan kemarin ujiannya kan ABCD ujiannya ABCD sedangkan yang dihadapi kan bukan A bukan B bukan C tapi membuat APS membuat rencana menerima kontrak jadi bukan ABCD bisa melakukan itu kompetensi itu akan diwajibkan nanti di tahun 2023 jadi kalau di Kementerian Keuangan memang sudah dimulai sekarang jadi tidak harus menunggu 2023 sekarang pun diperlukan sebenarnya jadi kompetensi yang kedua PPK itu harus punya staff Pak staff yang cukup staff yang cukup untuk melakukan pengawasan kalau dia melakukan 10 proyek masa dia mengawasi terus 10 proyek yang ada staff yang melakukan pengawasan yang kedua lagi melakukan administrasi keuangan dan sebagainya seperti itu PPK yang ketiga PPK itu harus didukung dengan anggaran anggaran cukup masa untuk konsultan pengawas saja anggarannya cuma 18 juta suruh ngawasi 2 bulan atau 3 bulan mana bisa akan bekerja yang baik seperti itu jadi anggaran cukup termasuk bagaimana honor dan sebagainya ya itu kan menjadi problem di daerah ya ditujuk PPK tapi dia tidak punya honor untuk dirinya sendiri maupun honor orang lain kalau menurut saya saya mundur saja kalau misalnya itu saya tidak akan bisa menggerakkan tim jadi harus punya honor yang cukup jadi PPK harus punya kemaban mengusulkan anggaran dan diberi anggaran jadi 3 hal-hal ini kalau 3 hal ini tidak dibenahi ya sudah kerjanya ya semaunya sebisanya itu 3 hal yang perlu menjadi perhatian itu saja terima kasih Pak Munglis siap terima kasih Pak Munglis langsung Pak Munglis closing statement buat kegiatan kita malam ini ya kegiatan malam ini kan sebenarnya bicara hal yang dasar ya oleh Pak Adik ternyata pertanyaannya bukan hal yang dasar yang mendalam pertanyaannya ya banyak hal yang belum disampaikan tadi karena mungkin keteruasaan waktu termasuk tadi di pasal 38 pasal 38 itu kalau punya uang nggak harus tender Pak nggak harus tender banyak pilihannya pilihannya bisa keyboard casing bisa langsung tender tuh langkah terakhir kalau semua hal tadi nggak bisa digunakan mungkin bagi para auditor APH ini mengagetkan karena dipikir tuh tender kalau nggak tender salah tipikor dan sebagainya nah itu yang di dunia tuh nggak ada Pak kalau ada sebutkan negara mana nanti saya transfer uang nanti saya kasih hadiah oh betul Pak dengar aja ini jadi seperti itu yang harus dimendai tapi di disisi kedua mohon maaf kompetensi-kompetensi tadi oleh para pelakonan belum juga cukup belum juga cukup karena untuk ikut pelatihan juga harus bayar harus punya SPBD dan sebagainya itu kan juga membebani harusnya ini Pak Ade kita terima kasih hari ini Pak Ade membuat acara gratis untuk kita semua yang kedua saya ucapkan ke Pak Ade terima kasih atas acara ini mudah-mudahan tidak busan-busan membeli acara ini sehingga saya ternyata seorang yang belajar dalam acara ini terima kasih ucapkan terima kasih Pak Muji lanjut Mas Ade terkait dengan closing setempat buat kegiatan malam ini atau mau pesan-pesan sponsor deh boleh jangan salah pesan sponsor saya minta dukungan saya aja nah itu sponsor itu sudah silahkan disampaikan Pak Ade mungkin tadi saya sudah sampai ke Jika di ini Pak Muklin tadi di chatium ya di chatiumnya mohon dukungan ya Bapak Ibu semuanya saya juga mungkin nanti Pak Muji mohon izin ya Pak saya juga apa namanya izin di chat setiap bulan sekali-sekali lah Pak tidak usah berayar Pak gratis aja Pak jadi biar sama-sama kita diskusi semua juga pada ikut semua Pak kayaknya gak usah yang rumit-rumit kita materinya kayaknya metode pilihan penyedia jadi biar nanti bisa materinya ringan tapi pertanyaannya Pak yang berat lebih ramai seperti ini sebenarnya Pak ya siap silahkan closing statementnya Mas Ade ya Bapak mungkin ini apa namanya kita ini tetap harus belajar ya Bapak Ibu walaupun saya juga sekarang sudah jadi fasilisator saya juga ada guru saya juga sini ada Pak Muji yang selalu bilang ke kami bahwa belajar itu tidak habis-habisnya kecuali kita kalau belajar itu berarti nanti kalau kita sudah mati aja nanti sudah meninggalkan dunia ini lalu kita tidak akan belajar lagi jadi Bapak Ibu kita sama-sama belajar kita sama-sama berusaha untuk pengadaan yang untuk kemajuan dari Indonesia juga khususnya ya mungkin itu aja Pak Muji juga teman-teman yang mempersiapkan SKT mungkin nanti silahkan yang mau diskusi mau bertanya mungkin salah sama senior-senior Mipa mereka mau bertanya yang apa namanya yang kecil-kecil akan mau bertanya yang ini silahkan nanti ya klik saya nanti kalau saya ada waktu pasti saya balas lah saya hanya atau ini siapnya ya begitu aja Pak Muji Pak Muji terima kasih banyak Pak untuk kesempatannya siap makasih Bang Adi Kristianto atas pencerahannya dan materinya malam ini baik Bapak Ibu dimohon untuk isi post-testnya itu adalah sebagai daftar kehadiran dan nanti akan mendapatkan sertifikat workshop silahkan sudah saya share juga dimana nantinya Bapak Ibu untuk mendownload materi tadi dan mendownload sertifikat jadi tidak usah mengejar-ngejar saya lagi baik Bapak Ibu terima kasih Pak Sade Pak Muji Alhamdulillah kegiatan ini berjalan dengan baik dan mudah-mudahan Mas Sade ada kesempatan yang lain untuk memberikan pencerahan kepada kita lagi kami mohon maaf jika ada kesalahan ataupun gangguan baik sengaja maupun tidak sengaja ataupun kesalahan teknis maupun hoib ya mudah-mudahan kegiatan ini bermanfaat dan terima kasih Bapak Ibu sampai ketemu di kegiatan besok ada kegiatan tentang probability audit silahkan Bapak Ibu daftar nih registrasi kemudian selanjutnya saya cek jadwal sebentar kemudian ada konsolidasi pengadaan sektor kesihatan hari Jumat silahkan Bapak Ibu untuk registrasi hari Seninnya ada pencatatan aset pengadaan PBJ BMN silahkan Bapak Ibu klik lengkapnya di bit.ly slash jadwal das MS nah disitu lengkap ini sampai Agustus akhir terima kasih terima kasih saya akhiri salam pengadaan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh